Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korazoo Oficial. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah hari ini saya bersama sahabat saya sedang berada di Tangerang, Banten. Mau mencoba makan di warung SS, yaitu warung yang serba sambal. Sebanyak 32 sambal yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Kerennya, di resto ini terbagi jadi dua ruangan untuk bersantap. Yang kebetulan saya ini adalah di ruangan yang tidak merokok atau bebas dari asap rokok. Sementara bagi yang perokok disiapkan juga ruangan yang besarnya sama seperti ini dan tempat makannya tidak adalah sehan tapi meja kursi. Alhamdulillah, tak lama setelah kita pesan, makanannya pun datang. Sahabat saya mesin ikan nila goreng, telur dadar, karedok, dan tentu saja sambal matah. Sementara saya ayam goreng, dan sambal matang, dan juga tahu tempe, sayur asam, dan tidak ketinggalan lelapan. Sahabat sekalian, dikarenakan ini resto atau rumah makan yang spesialisasinya berbagai macam jenis sambal yang berasal dari berbagai daerah. Pilihan menu boleh bermacam-macam sesuai selera dan tentu saja kita harus memilih sambal sesuai keinginan kita karena disini disediakan sambal berbagai macam dari berbagai daerah tentunya. Melalui video ini, saya ingin berbagi wawasan tentang berbagai macam sambal bagi sahabat sekalian. Dan tentunya saya yakin dari sahabat sekalian pasti sudah pernah mengenal atau bahkan pernah membuatnya, tetapi mungkin ada juga yang belum pernah. Yang pertama adalah sambal terasi. Tentu saja ini banyak dikenal orang, walaupun tidak semua orang suka dengan aroma terasi. Namun bagi sebagian orang tidak akan ketinggalan sambal terasi ini. Sambal terasi sendiri adalah yang dibuat dari udang dan garam yang dipermentasikan. Saat mengolahnya, dicampur dengan bawang merah, cabai merah, tomat, dan juga bawang putih. Tidak ketinggalan penyedap rasa dan juga garam. Yang kedua, sambal yang ada di rumah makan ini yaitu sambal bajak. Sambal bajak ini paling mudah ditemukan tentu di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Biasanya, sambal bajak selalu disediakan dengan cuma-cuma di warung makan. Meski menggunakan kata bajak, macam sambal ini tidak ada hubungannya dengan bajak laut. Menurut cerita, nama bajak tersebut diberikan karena sambal ini dulunya menjadi menu yang disajikan oleh istri-istri para petani yang sedang membajak sawah. Karakter dari sambal bajak ini lekat dengan rasa pedas dan manis. Warnanya merah pekat karena menggunakan banyak cabai merah dan cabai keriting. Bisa dikatakan sambal ini ramah di perut yang tidak terlalu suka sambal. Selain karena rasanya tidak terlalu pedas, sambal bajak selalu disajikan dalam kondisi matang dan sudah ditumis. Sambal yang ketiga adalah sambal matah. Untuk membuatnya ini bahan-bahannya perlu diiris-iris dan ini merupakan khas dari daerah Bali. Rasa pedas dari sambal matah ini sangat terasa dikarenakan sambal ini tidak dimasak melainkan mentah atau matah dalam bahasa Bali. Cabai merah, bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk limau, garam, dan minyak dicampur menjadi satu untuk membuat sambal matah khas Bali ini. Sambal lainnya yaitu sambal dabu-dabu khas dari Manado. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan sambal matah karena sambal ini terdiri dari berbagai bahan yang dipotong-potong. Bedanya sambal dabu-dabu ini tidak menggunakan batang serai, terasi, daun jeruk, dan bawang putih. Bahan utamanya adalah tomat, cabai rawit merah, bawang merah, garam, batang bawang merah, dan jeruk nipis. Sambal dabu-dabu ini biasanya dihidangkan dengan cara disiram ke atas masakan seperti ikan, ayam, atau daging sapi. Manado terkenal dengan deretan makanan yang super pedas. Salah satu makanan favorit dari Manado adalah sambal roa. Beda dari sambal yang lain, ada yang spesial dari macam sambal ini, yaitu keberadaan ikan roa di dalamnya yang menambah cita rasa gurih luar biasa. Ikan roa yang istimewa ini sebenarnya merupakan jenis ikan terbang dengan bentuk mulut yang lancip dan panjang. Ikan roa ini biasanya dijual dalam bentuk yang sudah diasap. Ikan roa menjadi makanan kasmanado karena tidak banyak ditemukan di daerah lain, kecuali di daerah perairan Sulawesi. Untuk membuat sambal roa ini, ikan roa asap biasanya akan dihaluskan dengan bumbu rempah, tomat, dan cabai. Saking terkenalnya, sambal ini kini banyak dijual dalam bentuk botolan dan bisa didapatkan di seluruh Nusantara. Lalu tidak ketinggalan juga di sini terdapat sambal hijau yang umumnya biasanya sambal berwarna merah yang menggugah selera, namun sambal satu ini justru berbeda karena warnanya adalah hijau. Sambal ini berasal dari padang tentunya dan sering kita lihat di rumah makan padang. Kata hijau adalah bahasa lokal yang merujuk kepada warna sambal dari cabai hijau. Racikannya sendiri terbuat dari cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan comat hijau. Rasa yang bisa kita dapatkan dari sambal hijau adalah rasa gurih serta berminyak. karena sambal ini ditumis. Selanjutnya sambal yang terdapat dari daerah Tapanuli atau Sumatera Utara disebut sambal andaliman adalah bumbu yang berbentuk buah-buahan mirip merica segar. Jika dimakan andaliman akan menilakan rasa getir pedas di lidah. Rasa ini yang menjadi ciri khas keunikan dari sambal andaliman ini. Luar biasa. Selanjutnya adalah sambal bawang karena sambal ini adalah sambal yang mudah didapatkan di rumah-rumah. Bahannya mudah ditemukan yaitu hanya cabai rawit, bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan terasi. Semua bahan tersebut diulek sampai halus lalu ditumis. Rasa sambal bawang ini terkenal karena pedas dan mampu memuaskan selera yang suka makanan pedas. Lalu selanjutnya yaitu sambal dadak. Biasanya kita temukan di rumah makan Sunda sambal super pedas ini paling cocok dihidangkan bersama nasi tutuk oncom, ayam goreng, atau lalapan. Tak sulit untuk membuat jenis sambal ini karena hanya memerlukan cabai besar, cabai rawit merah, terasi bakar, bawang merah, tomat, gula merah, garam, dan perasan jeruk limau. Lalu semua bahan tersebut diulek tapi jangan sampai terlalu halus agar sensasi pedasnya makin terasa. Sambal selanjutnya bagi sahabat yang tidak suka terlalu pedas dan tidak suka dengan aromatrasi bisa mencoba sambal tomat. Tekstur dari sambal tomat biasanya cenderung cair karena adanya air yang berasal dari tomat itu sendiri. Rasanya cukup segar dan ada sensasi asam manis. Sedap banget saat dinikmati dengan nasi hangat atau lauk pelengkap. Lalu ada juga sambal yang unik yang terbuat dari mangga yang disebut dengan sambal mangga. Bumbu-bumbu yang dicampur dengan mangga muda ini tentu saja sangat menyegarkan apalagi kita makannya dengan menu yang berlemak. Dan saya sendiri pernah makan sambal mangga ini terdapat di warung bebek khas Madura. Biasanya ada sambal mangga ini dengan nama lain yang berasal dari daerah Madura. Lalu ada sambal tempoyak yang sangat populer di daerah Sumatera Selatan dan Jambi dan sekitarnya yaitu terbuat dari durian yang sudah di fermentasikan sedemikian rupa dan saat menghidangkannya selalu dicampur dengan bumbu seperti biasa cabai merah cabai rawit kunyit ikan teri atau ikan belibis gula garam dan tentu saja tempoyak yang berasal dari durian tadi dan ini terasa aromanya khas selanjutnya ada sambal colo-colo yang berasal dari daerah timur Indonesia yaitu Maluku sambal ini mirip dengan sambal dabu-dabu yang terdiri dari cabai merah tomat air jeruk nipis garam gula dan kecap cara membuatnya praktis semua bahan hanya diiris-iris tidak perlu diulek dan dihaluskan penyajiannya pun sama dengan dabu-dabu sering disajikan untuk hidangan seafood dan ikan dan lainnya selanjutnya lagi sambal rica-rica sambal rica-rica ini berasal dari manado juga sambal ini adalah sambal yang bisa dicampurkan ke dalam aneka masakan rasa sambal ini tergolong pedas sesuai dengan cita rasa khas manado yang dominan pedas sambal rica-rica dikatakan juga sebagai sambal goreng karena proses memasak sambal ini menggunakan teknik menggoreng tidak hanya bercita rasa pedas sambal rica-rica juga punya harum yang menggugah selera karena pada campuran sambal cabai merah ditambahkan juga daun jeruk air jeruk nipis jahe dan serai lalu ada sambal yang mungkin sebagian besar dari sahabat sudah mengenalnya yaitu sambal pecal sambal pecal yang berasal dari daerah jawa ini terbuat dari kacang tanah yang dihaluskan gula merah cabai merah asam jawa bawang putih daun jeruk dan juga garam mungkin sahabat pernah mendengar yang namanya sambal tumpang yaitu sambal yang ditambahkan tempe bosok tempe bosok sendiri artinya tempe yang hampir busuk penampakan dari sambal ini tidak umum seperti halnya sambal karena dia terlihat seperti hidangan berkuah kental rasa dari sambal tumpang agak bebeda yaitu agak asam dan berbau semangit atau aroma khas dari tempe bosok lalu kita beralih ke pulau kalimantan suku dayak punya sambal kandas yang menjadi andalan mereka wangi dari macam sambal ini sangat harum wajar saja sambal kandas menggunakan bahan serai yang cukup banyak serai ini kemudian diiris tipis diulek bersama cabai rawit bawang merah terasi bakar garam sudah dicampur kemudian di sawiran sawiran ikan dan ikan goreng bisa dimasukkan ke dalam dan diaduk sampai rata sambal ini terasa nikmat meski hanya disantap dengan nasi hangat sahabat mengenai sambal yang ada di seluruh nusantara kita tapi mungkin saja ada yang belum dibahas yang mungkin berasal dari daerah sahabat silahkan tulis di kolom komentar baik sahabat terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Karazzo Fasial silahkan like videonya dan subscribe channelnya baik sahabat terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat terima